La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doasan suami yang menitipkan anaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur Namun tahukah, ternyata kisah seorang wanita melahirkan di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Saidina Umar bin Khattab Dimana pada saat itu, ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia Dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dari dalam kuburnya Disebutkan bahwa dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad Ibn Hussein Telah menceritakan kepada Umbaid bin Ishak Telah menceritakan kepada Ashim bin Muhammad Al-Umari Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya mengatakan Saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak Lalu lewatlah seseorang bersama putranya yang dikendong di atas mundaknya Lalu Umar berkata Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain Melebihi keserupaan ayah dan anak ini Dan apa yang dikatakan oleh Saidina Umar merupakan sebuah perumpamaan Dimana menurut orang-orang Arab terdahulu Binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan Adalah burung gagak Kemudian orang itu menjawab Demi Allah, wahai Amirul Mu'minin Ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia Saat mendengar hal ini Saidina Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya Dan bertanya Bagaimana hal itu bisa terjadi Tanya Khalifah Umar bin Khattab dengan penasaran Lalu orang itu bercerita Ketika itu aku ingin melakukan safar Saat aku berjalan ke arah pintu rumah Istriku bersikeras agar aku tidak pergi Ia berkata Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku Sementara aku sedang hamil Lalu aku pun menenangkannya Dan berkata Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah SWT Sehingga setelah itu Aku pun pergi meninggalkannya Dan setelah aku pulang dari berpergianku Aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku Lalu anak-anak dari pamanku Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut Dan aku pun mengucapkan Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di bagi bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam Lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku Lalu aku bertanya kepada anak-anak pamanku Apa ini? Dan mereka menjawab Kami tidak tahu Kami hanya melihat asap tersebut setiap malam di kuburan istrimu Lalu aku berkata Demi Allah Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku Dia sering berpuasa Dan dia adalah wanita yang mulia Dia selalu beramar ma'ruf nahimukar Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menghinakannya Lalu aku pun mengambil kapak bergegas menuju kuburan itu Sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang Dan ternyata kuburan itu terbuka Dan aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya Lalu aku mendekat Dan tiba-tiba ada suara yang berbicara kepadaku Wahai orang yang menitipkan kepada rapnya Ambillah kembali titipanmu Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya Maka tentunya engkau akan mendapatinya juga Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut Maka pria itu berkata Aku mengambil bayi tersebut Dan selanjutnya kuburan itu kembali kututup Dimana dalam hal ini para ulama mengatakan Bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa jadi Ia akan menemui istrinya tersebut Dengan kata lain Bahwa istrinya masih hidup Namun takdir Allah telah tetap Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan laki-laki itu Untuk tidak mengucapkan doa tersebut Wahai amirul mu'minin Jika saja saat aku pergi Aku juga titipkan istriku kepada Allah Aku yakin jika ia juga belum meninggal Kemudian ia mengambil anaknya yang sudah ia titipkan kepada Allah Dan menutup kembali kuburan istrinya Inilah jika hamba meyakini Beriman dan bersabar dalam memenuhi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kisah ini diambil dari buku Mereka yang hidup lagi setelah mati Karya Abu Bakar bin Abi Dunia Wallahu'alam bisawak Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh